Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GAT TV GAT News kembali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Salah satunya informasi mengenai hilangnya Dua orang nelayan di Kabupaten Sumbawa Akan mengawali GAT News kita kali ini Bersama saya Sylvia Rezki Inilah GAT News Lengkapnya Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa dua orang nelayan di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat hilang setelah perahu yang ditumpanginya terhempas ombak 22 nelayan terhempas ombak dan perahu yang mereka tumpangi Patah menjadi dua saat mencari ikan di laut Dua nelayan dinyatakan hilang setelah perahu yang ditumpanginya Bersama 22 rekannya patah dihantam ombak Saat mencari ikan di dekat Pantai Semara Desa Sukamulia, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Warga dibantu tim Basarnas NTB, TNI, dan Polri Bersama pemerintah Kecamatan Labangka Hari ini melakukan pencarian di dekat terbaliknya perahu nelayan ini Tim pencarian harus berhati-hati Mengingat tingginya gelombang di lokasi ini Yang mencapai 2 hingga 3 meter Serta tiupan angin yang sangat kencang Akibat kejadian tersebut Sampan milik nelayan yang berwarna biru Terbuat dari fiberglass ini patah menjadi dua Koordinator posar Sumbawa, Suryaman mengatakan Perahu nelayan yang mengangkut 22 orang tersebut Terbalik dan tenggelam setelah badan perahu patah menjadi dua Akibat dihantam ombak besar Dari 22 penumpang yang semuanya adalah nelayan setempat Sebanyak 2 orang masih dinyatakan hilang Saat ini polisi bersama tim sedang berada di lokasi Untuk melakukan pencarian terhadap dua orang nelayan tersebut Bersama pihak Kecamatan Polsek Labangka dan Koramil setempat Kedua nelayan yang diketahui bernama Ainun 30 tahun dan Kipil 45 tahun Pergi melaut untuk mencari ikan bersama 20 orang nelayan lainnya Menggunakan speedboat kemarin sore Saat kembali tadi malam, perahu nelayan ini dihantam ombak sebelum mencapai pantai Hingga patah menjadi dua bagian dan semua penumpang jatuh ke laut Berdasarkan keterangan dari korban selamat, kata Suryaman Karena cuaca buruk, nelayan ini memutuskan untuk kembali ke daratan Namun belum sempat tiba di daratan, perahu yang mereka tumpangi patah diterjang ombak Sehingga mereka pun terjebur ke laut Beberapa nelayan berhasil menyelamatkan diri dengan cara berenang ke pinggir pantai Namun dua nelayan hilang diduga terbawa ombak dan gelombang air laut Tadi pagi telah terjadi kecelakaan naka laut Yaitu mengibatkan dua sampan terbalik Satu mengalami patah Sampai sekarang dua orang dinyatakan hilang dan masih melakukan pencarian Kami disini melakukan pencarian bersama warga Berikut dari Pol Air dan TNI Setempat, sama-sama melakukan koordinasi untuk melakukan pencarian Kini Basarnas bersama tim gabungan TNI dan Polri Dibantu warga terus melakukan pencarian di lokasi Pihaknya bersama warga setempat masih melakukan pencarian Namun pencarian dilakukan cukup sulit Karena angin kencang dan gelombang tinggi mencapai 2 hingga 3 meter di lokasi Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GetTV Ya pemirsa masih dari Kabupaten Sumbawa Satres Narkoba Polres Sumbawa Nusa Tenggara Barat Menggerebek dua pelajar SMK Kota Sumbawa dan dua rekannya Saat bersiap pesta sabu-sabu Ironisnya, dua pelajar ini digerebek saat masih menggunakan pakaian seragam sekolahnya Inilah dua orang pelajar, salah satu SMK negeri di Kota Sumbawa Besar bersama dua rekannya Saat digelandang, petugas Satres Narkoba usai ditangkap di salah satu rumah kosong Di wilayah Tanjung Menanggis, Kelurahan Brambiji, Kota Sumbawa Besar Penangkapan terhadap dua pelajar berinisial MH 16 tahun dan KJ 18 tahun Bersama dua pemuda putus sekolah AR 19 tahun dan IM 19 tahun Dilakukan petugas bersama warga saat mereka hendak memulai pesta narkoba jenis sabu-sabu Saat dilakukan penggeledahan, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu Beserta peralatan untuk mengkonsumsi barang haram tersebut Keempat pemuda ini kemudian langsung digelandang ke Mapolres Sumbawa Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kepada polisi, dua pelajar ini mengaku baru pertama kali hendak mengkonsumsi sabu-sabu Karena diajak oleh temannya AR Dengan cara mengumpulkan uang sejumlah 300 ribu rupiah Untuk membeli sabu-sabu Yang dipesan dari salah satu bandar narkoba di kecamatan Alas Kasatres narkoba Polres Sumbawa Ibtu Mulyadi mengatakan Penangkapan terhadap dua pelajar bersama dua rekannya ini berdasarkan informasi masyarakat Yang curiga terhadap aktivitas keempatnya di sebuah rumah panggung kosong di Komplek Tanjung Menangis Petugas yang menggerebek lokasi bersama warga Menemukan keempatnya sedang bersiap-siap pesta narkoba Dengan paket sabu-sabu dan alat penghisap yang telah siap dipakai Namun pesta berhasil digagalkan karena sebelum dimulai petugas dan polisi tiba di TKP Hasil tes urin di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Keempat remaja ini negatif mengkonsumsi sabu-sabu Namun polisi tetap menahan keempatnya Karena dari keterangan yang diberikan Sabu-sabu yang disita merupakan hasil pembelian yang menggunakan uang keempat pelaku Jadi berdasarkan laporan dari masyarakat Adanya empat pemuda yang berada di rumah kosong Akan menggelar pesta sabu-sabu Akhirnya tim anggota sab narkoba Menyelanjuti laporan tersebut Ke TKP Langsung melakukan pengerpekan Di tempat tersebut diamankan empat pemuda Yang masing-masing dua orang masih remaja Masih berstatus sekolah di Kabupaten Sumbawa Kini kedua pelajar SMK dan kedua temannya ini Harus mendekam di sel tahanan MAPOL Res Sumbawa Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Keempatnya dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Junto pasal 112 ayat 1 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman 4 sampai 20 tahun penjara Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, KET TV Baik pemirsa kita beralih ke Kabupaten Lombok Utara Sekitar 106 toko dan rumah akan terkena penggusuran terkait pelebaran jalan Raya Tanjung Bayan Lokasi ini menjadi akses satu-satunya Jalan utama penghubung antara kecamatan dan desa di Kabupaten Lombok Utara Pemda KLU tengah melakukan pengukuran langsung dalam pelebaran jalan tersebut Melihat kondisi jalan di Kabupaten Lombok Utara yang masih sempit Rencana Pemda KLU untuk melakukan pelebaran jalan sudah sejak lama diwacanakan Dan sekarang sedang dilakukan pengukuran Dalam wasiananya, Pemda KLU akan melakukan pelebaran sekitar 800 meter Dari jembatan Sokong hingga depan Polsek Tanjung Pelebaran jalan tersebut akan menguruk sekitar 10 meter ke kiri dan 10 meter ke kanan Sehingga mengakibatkan sekitar 106 toko dan rumah akan terkena penggusuran Dalam hal ini, Pemda KLU tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya terkena pelebaran jalan Dari beberapa pemilik toko mengaku berat dan enggan untuk direlokasi ataupun dilakukan pelebaran jalan Alasan mereka sederhana Karena sudah lama berjualan dan menempati lokasi tersebut sejak jalan tersebut masih belum memakai aspal Kita ambil 20 meter seluruhan ya Artinya dari as tengah itu 10 ke kiri dan 10 ke kanan Rencana awal kita, kita kan bergerak sesuai dengan anggaran tersedia ya Untuk tahap awal ini kita mulai dari jembatan Sokong Jembatan Sokong sampai sektor, sektor Tanjung Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, KET TV Wakil Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana Meminta dengan tegas kepada para pengusaha retail modern yang menyediakan minuman beralkohol Untuk semantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku Terkait tata cara penjualan minuman beralkohol tersebut Sejumlah retail modern di kota Mataram diketahui menyediakan berbagai jenis minuman beralkohol Bahkan beberapa waktu yang lalu, Dinas Perdagangan Kota Mataram Bersama sejumlah tim pengawas melakukan pengecekan minuman beralkohol di beberapa pusat perbelanjaan Dari hasil pengecekan itu, beberapa pusat perbelanjaan seperti Niaga, Giant, ataupun Transmart Hanya ditemukan minuman beralkohol golongan A Dimana diketahui minuman alkohol bergolongan A dikatakan tidak dilarang Lantaran sudah mendapat izin dari kementerian dan kadar alkohol pada minuman golongan A di bawah 5% Sementara minuman beralkohol yang tidak diperbolehkan adalah minuman alkohol dengan golongan B dan C Dengan kadar alkohol lebih dari 5% Terkait dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Mataram meminta dengan tegas kepada para pengusaha retail modern Yang menyediakan minuman beralkohol untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku Terkait tata cara penjualan minuman beralkohol tersebut, baik itu posisi hingga batasan usia Lantaran posisi minuman beralkohol yang salah dianggap dapat memicu persepsi masyarakat Akan kebebasan jual beli minuman beralkohol Hal tersebut dinilai dapat mengancam moto Kota Mataram sebagai kota yang maju, religius, dan berbudaya Sekarang yang diperbolehkan kita adalah kerjasama dari apa namanya? Dari pengelola, pengelolaan Supaya senantiasa memandu-mandu yang diperalkohol Itu memang dikonstruksi oleh mereka dengan usia dan yang kata usia pasti terpenggelam Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, KET TV Kepala Kementerian Agama atau Kemenat Kota Mataram, Burhanul Islam menghimbau kepada seluruh jemaah calon haji Kota Mataram untuk senantiasa menjaga kesehatan Mengingat saat ini Arab Saudi tengah dilanda cuaca ekstrim dengan suhu di atas 40 derajat Celcius Kementerian Agama atau Kemenat Kota Mataram menghimbau kepada seluruh jemaah calon haji asal Kota Mataram untuk senantiasa menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Mengingat saat ini Arab Saudi tengah dilanda cuaca ekstrim dengan suhu di atas 40 derajat Celcius Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Mataram, Burhanul Islam Para jemaah calon haji disarankan untuk lebih sering mengonsumsi buah-buahan dan minum air putih menghindari paparan sinar matahari langsung termasuk selalu memakai alas kaki kemanapun pergi Pasalnya jika berkaca dari pengalaman tahun lalu banyak jemaah yang lupa menggunakan sandal saat perjalanan dari hotel ke masjid akibatnya kaki para jemaah sebagian besar melepuh karena tingginya suhu menjaga kesehatan termasuk banyak minum bagaimana saran dari tulis kesehatan termasuk yang jangan sampai dilupa itu sandali makanya ada terima gambarnya mungkin sampai melepuh kakinya sampai melepuh kakinya lebih lanjut diketahui dari total 757 orang jemaah calon haji atau JCH asal Kota Mataram 75 persen diantaranya masuk kategori risiko tinggi dan memerlukan perhatian khusus dari petugas pembimbing tingginya angka resti tersebut dinilai Burhanul karena banyaknya jemaah dengan usia di atas 41 tahun yang rentan akan penyakit-penyakit bawaan lembaga perlindungan anak berencana untuk mengusung acara yang bertema Jam Main Kita acara ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional yang dianggap telah lama hilang lembaga perlindungan anak atau LPA berencana mengusung acara yang diberi tema Jam Main Kita acara ini akan digelar pada hari Ahad mendatang di Islamic Center Mataram Jam Main Kita adalah suatu acara yang diusung untuk mengkampanyekan kembali mainan tradisional anak yang telah lama hilang Wakil Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi mengatakan bahwa dunia anak yang sebenarnya telah diganti dengan gadget masalah terbesar anak adalah kecanduan gadget segala permainan dipindahkan ke gadget sehingga kecenderungan anak adalah kekurangan komunikasi kita mau mengusung tagline jam main kita jam main kita jadi kita berharap Pak Wali dan ya mungkin mudah-mudahan nanti Gubernur mau ikutan bermain sama anak-anak kita coba untuk mengkampanyekan kembali mainan-mainan tradisional anak-anak yang lebih banyak mengeluarkan energi anak-anak Selain itu kasus perundungan anak yang kerap terjadi dikarenakan kebiasaan anak bermain gadget oleh karena itu anak sudah terbiasa bermain sendiri ketika bermain gadget ini akibatnya interaksi anak sangatlah minim melalui jam main kita ini LPA mencoba mengembangkan nilai-nilai melalui permainan tradisional sebab permainan tradisional sendiri memiliki nilai-nilai edukasi yang dapat mendidik anak mulai dari kedisiplinan, sportivitas, dan sejenisnya Dalam acara ini LPA akan melibatkan anak-anak yang ada di kota Mataram Kak Seto, Wali Kota Mataram, Wakil Wali Kota, Perkop Pinda, dan LPA berharap Gubernur juga dapat ikut bergabung menghadiri acara ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GetTV Pemirsa Lombok merupakan sebuah pulau yang terkenal dengan gili-gili kecil yang indah Terdapat tiga gili yang sudah tidak asing lagi seperti gili terawangan, gili air, dan gili meno Namun di timur pulau Lombok terdapat sebuah surga kecil yang menyimpan banyak keindahan yaitu sebuah gili yang bernama gili bidara Gili ini belum terekspos secara luas dan cocok untuk Anda yang ingin menikmati ketenangan di gili bidara Alam banyak menyimpan keindahan yang jarang diketahui oleh orang banyak Terutama, di pulau Lombok terdapat sebuah gili yang bernama gili bidara Gili yang terdiri dari pasir putih bersih dengan air lautnya yang jernih dan terumbu karang yang terlihat dari permukaan laut Untuk menuju ke gili ini, kita dapat menyewa perahu yang telah disediakan oleh pihak pengelola Biaya penyeberangannya sangat terjangkau, hanya 25 ribu per orang Menurut pengelola gili bidara, gili ini mempunyai pasir putih yang bersih dengan air lautnya yang tenang Dan banyak wisatawan asing yang datang ke gili bidara untuk berlibur Dengan segala keindahan gili bidara, dapat membuat siapa saja yang melihatnya terpukau Tidak hanya wisatawan lokal, bahkan wisatawan asing banyak yang berdatangan Dari Lombok Timur, wisatenggara barat, tim meliputan SMK Negeri 2 Selong, GAT TV Ya pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Berbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration 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 Terima kasih.